Assalamualaikum sahabat dokterpedia, saya dokter Nufus Kali ini kita akan membahas tentang jerawat ataupun bisul pada kemaluan Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel kita terlebih dahulu ya Ada sebuah pertanyaan dari sahabat dokterpedia Mari kita bacakan ya pertanyaannya Dokber, apakah ada obat yang disediakan di apotik Untuk mengatasi jerawat ataupun bisul yang timbul di area kemaluan? Nah, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya Jerawat yang tumbuh di kemaluan dapat terjadi dengan berbagai sebab Contohnya seperti tersumbatnya pori-pori akibat penumpukan sel kulit mati Kemudian bisa disebabkan oleh produksi minyak yang berlebih dan juga infeksi bakteri Tidak hanya yang telah saya sebutkan tadi Namun jerawat di kemaluan ini dapat juga disebabkan oleh penyakit lain yang lebih serius loh Nah, berikut ini adalah penyebab jerawat di kemaluan Yang pertama adalah folikulitis Peradangan pada folikul rambut ini biasanya terjadi karena mencukur rambut pubis Kemudian sumbatan pori karena produksi minyak yang berlebih Akibat penggunaan sabun, kemudian pembalut, lotion, deterjen Ataupun produk yang tidak tepat dan mengiritasi di daerah kewanitaan Kurangnya kebersihan diri hingga lembab dan juga kotor yang merupakan tempat subur bagi bakteri Ataupun rambut pubis yang tumbuh ke area dalam Nah, terkadang infeksi ini dapat meluas dan juga menyebabkan bisul ataupun abses pada area kemaluan Selanjutnya, yang kedua yaitu hidradenitis sukuratif Menurutnya itu merupakan suatu peradangan lama yang berbentuk bisul Dan dia ini biasanya berisi nanah pada area lipatan Nah, umumnya ini terjadi pada area ketia ataupun selangkangan Biasanya akan sedikit sulit untuk sembuh sehingga butuh penanganan khusus dari dokter ya Kemudian yang ketiga adalah melusung contagiosum Infeksi menular seksual dengan tampilan mirip jerawat akibat infeksi spirus Nah, sahabat dokterpedia, saya menyarankan kalian untuk memeriksakan diri ke dokter terdekat Agar dokter bisa menentukan obat yang harus diberikan melalui pemeriksa fisik Sehingga kamu dapat penanganan yang tepat pula Oke, berikut ini hal yang dapat kalian lakukan di rumah untuk mengatasi jerawatnya sementara Yang pertama yaitu gunakanlah pakaian dalam dari bahan kartun dan juga hindari pakaian yang ketat Yang kedua yaitu hindarilah penggunaan sabun pada area kewanitaan dan juga sabun yang mengandung parfum ya Kemudian yang ketiga, hindarilah penggunaan air hangat saat mandi ataupun kompres hangat pada area tersebut Yang keempat yaitu hindarilah mencukur rambut kemaluan Jadi lebih baik gunakan gunting daripada pisau cukur Bila menggunakan pisau cukur, selalu gunakanlah pisau cukur yang baru ya Gunakan juga krim cukur saat mencukur untuk mengurangi iritasi Nah, sahabat dokterpedia, tidak perlu malu ataupun ragu untuk memeriksakan diri ke dokter ya Karena sulit untuk membedakan jerawat di kemaluan ini merupakan jerawat biasa ataupun jerawat infeksi yang lebih serius Oke sobat, semoga jawaban saya ini dapat membantu ya Untuk informasi mengenai cara mengatasi vagina gatal dan juga gatal di selang kanan sudah pernah kita bahas Jadi kalian bisa cek di video kita Terima kasih, sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih